Sahabat Kompas.com, Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri, melimpahkan berkas perkara tersangka kasus penipuan melalui aplikasi Quotech Donny Muhammad Taufik alias Donny Salmanan ke Kejaksaan Agung Senin 18 April 2022. Selemgram Donny Salmanan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus jugaan penipuan bergedok investasi pada selasa 8 menit lalu. Donny Salmanan pun telah minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading baik banderi option maupun forex, kripto, dan lainnya. Donny juga meminta kepada semua pihak untuk mendoakannya agar ia mendapatkan keringanan hukuman. Donny Salmanan dicerat hukuman berlapis, yakni Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik atau UUITE, Undang-Undang Tindak-Pindana Pencucian Uang atau TBPU dan KUHP. Donny pun dicerat pasal berlapis dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam kasus ini, polisi juga telah memeriksa beberapa artis, seperti Atta Halilintar, Rizky Febian, Arief Muhammad, hingga Reza Arab. Beberapa nama artis tersebut diperiksa karena dugaan menerima hadiah maupun uang dari Donny Salmanan. Terima kasih telah menonton!